Jadi hebatnya Bumerang ini lagu-lagunya itu ya dia rocker ya bandnya tapi lagunya itu lagu tongkrongan. Terima kasih. Terima kasih. Kapan berdirinya dan juga Bumerang itu bagaimana di industri musik Indonesia gitu dari dulu sampai sekarang. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau cerita sedikit nih ya tentang Bumerang teman-teman ya. Bumerang itu adalah nama awalnya itu waktu jaman festival rock band itu namanya masih Los Angeles ya nama jaman festival rock zlebor ya tahun 1994 berdirinya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dari 1991 tuh personilnya udah ada dari Los Angeles itu ya teman-teman ya. 1994 itu dia recording aja masuk industri musiknya ya. Nah terus teman-teman Bumerang ini generalnya pasti rock teman-teman ya. Pertama itu adalah formasinya dari Inno Daun ya sebagai vokalis ya formasi awalnya. John Paul Ivan nih memang dedengkotnya ya di gitar leadernya ya. Hubert Henry di bass, Petrus pada drum teman-teman ya. Nah terus Inno ini dari Los Angeles keluar teman-teman digantiinlah sama ikoniknya Bumerang Roy Gekonia pada tahun 1992. Jadi Los Angeles dibuat 91, 92 Roy Gekonia masuk gantiin Inno ini ya vokalisnya ya. Nah habis itu akhirnya mereka ikut rock zlebor tuh di akhir tahun 1993 ya. Masuklah 10 besar mereka ya dapet album kompilasi dengan singlenya No More ya dilekam di 10 finalis rock zlebor si Indonesia itu teman-teman ya. Masuk 10 besar ya. Terus jadi pembuka tour group rock gong 2000 zaman dulu kan terkenal tuh ada tour gong 2000 ya. Nah habis itu 1994 akhirnya mereka merilis album perdananya di bawah namunan label rock zlebor itu sendiri teman-teman ya di studio Nirwana record di Surabaya teman-teman. Akhirnya setelah satu minggu mereka proses rekaman akhirnya mereka keluar nih apa namanya Pat Agustin si drumernya nih. Akhirnya setelah keluar akhirnya namanya diganti dari Los Angeles jadi Bumerang pada tahun 1994 tepatnya tanggal 8 Mei itu resmi ganti nama jadi Bumerang dari Los Angeles tadi teman-teman ya. Akhirnya untuk single hit dari Bumerang album tersebut selain No More tadi ya ada juga single hitnya adalah Kasih teman-teman ya. Yang buat pembuatan video clip pertamanya itu ya di lagu itu teman-teman. Habis itu akhirnya mereka audisi drummer baru lah ya karena Pat tadi sudah keluar. Nah ketemu lah drummer baru ini ya itu adalah Farid Martin teman-teman ya tahun 1995. 1995 pas banget 1 Januari pas habis tahun baru ya. Farid Martin resmi jadi anggota tetap Bumerang sebagai pemain drum pengganti pad teman-teman ya. 1995 akhirnya inilah album yang ledak ya dengan single hitnya Bawalah Aku dan Oh ya tahun 1995 dengan drummer baru tersebut teman-teman ya. Akhirnya pada tahun 1996 tanggal 15 Mei Bumerang itu adalah menjadi band pembuka Mr. Big teman-teman. Siapa yang gak tau ya Mr. Big Rocker pasti tau Mr. Big ya. Eh sorry tahun 1996 Mr. Big datang Indonesia dan Bumerang sebagai opening act-nya ya. Nah disitulah makin booming ya nama Bumerang tersebut ya. Akhirnya Bumerang itu tahun 1998 apa namanya merilis lagi album Disharmoni dan Segitiga teman-teman ya. Jadi mendapatkan double album greatest hits bertitul Best Ballad dan Hard and Heavy di tahun 1999. Setelah 5 tahun Bumerang itu berdiri sebagai nama Bumerang teman-teman ya. Habis itu mereka akhirnya turun panjang segala macem teman-teman ya. Hingga akhirnya tahun 2000 ya kita tau lah ya ada album yang dirilis berjudul albumnya adalah Extravaganza teman-teman ya. Nah disana itu langsung banyak Bumerang memproduksi video klip-video klip di album Extravaganza itu teman-teman ya. Nah itu yang paling kita tau yang paling terkenal yang paling awam adalah judul lagunya adalah Pelangi. Seperti yang kalian pernah denger atau sering denger. Tragedi, ganis Extravaganza, kembali bungaku milikmu, Psychomanimalium gitu kan. Tapi Pelangi sih sama ganis Extravaganza sih yang lebih familiar di kalangan tahun 2000an teman-teman ya. Nah setelah 2000an tadi Bumerang akhirnya merilis album lagi Traficy di tahun 2003 dan Urbanustik di tahun 2004 gitu ya. Akhirnya hengkang John Paul Ivan ini hengkang teman-teman ya dan Roy Jeconia ini hengkang. Dua leadersnya ini hengkang di tahun 2004 akhirnya teman-teman ya. Akhirnya mereka mengadakan konser perpisahan di tahun 2005 di Timor Leste teman-teman. Itu konser perpisahan atas hengkangnya John Paul Ivan dan Roy Jeconia teman-teman. Nah itu secara singkat, gak sebesar, tetap perjalanan bermusiknya band Bumerang dari band rock festival hingga jadi band industri yang lagunya walaupun ngerok tapi tetap kita bisa terima di telinga orang awam juga. Karena beliau juga atau Bumerang juga banyak merecycle-recycle penyanyi dan band-band legendaris kayak lagu-lagunya dari God Bless yang direcycle, lagunya dari Gomblo juga direcycle kan. Kayak Lesari Alamku yang kalian pernah denger gitu ya. Nah jadi hingga saat ini Bumerang itu yang terbarunya itu formasinya adalah John Paul Ivan kembali lagi ya sebagai gitaris. Andi Babas jadi pemain bass ya sekarang. Farid masih awet sebagai drummernya ya. Dan Irang Arkad ya, vokal kolaborasi bisa dibilang ya. Tetap si Roy Jeconia itu memang gak ada gantinya ya, ikoniknya Bumerang sih ya memang gak ada matinya teman-teman. Itu sih dari aku teman-teman mengenai Bumerang, boleh bro Ivan menyanyikan salah satu lagunya Bumerang sebelum kita lanjut ngobrol ke yang lain ya. Begitu banyak besar yang kita alami sudah pun berharap menari, di mentari, menulang cinta kita berdua. Terima kasih telah menonton! Itu ya kan kelingkungannya hebat banget ya, bener-bener untuk kelingkungan. Gila banget. Sampai lihat sampah di jalanan aja kita berhenti dulu, mungutin dulu. Oh, itu salah satu bentuk ini apa? Kayak program atau visi-misi begitu kan? Iya, visi-misi di Bumerang itu lingkungan. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Hijaukan Nusantara. Terima kasih telah menonton! Aku di sini berdiri mencoba untuk selalu teman-teman. aku disini mananti tempat kita dibawa langit tinggi di lembah asmara kuturut mencari kemanakan dirimu bayang yang tak pasti jangan pernah engkau pergi ku ingin kau selalu disini kemana saja imajinasi tetaplah disini kutungkan gelisah sifat yang terpendam tembusi luas jiwa resah yang bertanya jangan pernah engkau pergi ku ingin kau selalu disini kemana saja imajinasi tetaplah disini tetaplah disini kita sejarah dari bumerang teman-temannya di industri musik Indonesia semoga tetap eksis ya para boomersnya juga teman-teman ya dan juga itu aja dari The Rent Kira terima kasih banyak para boomers yang udah hadir bro Ivan juga bro Semmy sama bro Yohanes dan Mami Mirza juga tadi dan semua teman-teman yang udah hadir bantu support kegiatan malam ini teman-teman ya di distroktik jangan lupa ketemu lagi hari Jumat depan di jam yang sama jam 8 malam sama ebay Jumat depan kita akan tribute to slang teman-teman